Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan operasional sistem kliring nasional Bank Indonesia. Hal ini dilakukan guna mempercepat layanan, meningkatkan batasan transaksi, dan mempercepat proses kliring dengan memperbanyak settlement dalam satu hari. Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Provinsi Keprigunawan mengatakan penyempurnaan SKNBI berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur April lalu. BI memperluas kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik, diantaranya yakni memberikan layanan, transport dana yang lebih cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, kemudian mengakomodasi kebutuhan pengguna baik individu maupun korporasi untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar. Ketentuan ini sendiri mulai berlaku 1 September kemarin. Penyempurnaan kebijakan tersebut meliputi penambahan periode settlement dana pada layanan transfer dana yang sebelumnya 5 kali sehari, dan penambahan periode settlement dana pada pelayanan pembayaran reguler yang sebelumnya 2 kali sehari. Saat ini menjadi 9 kali sehari, yaitu pada pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 13, pukul 14, pukul 15, dan pukul 16.45. Kebijakan lainnya yang disempurnakan adalah percepatan service level agreement sebagai dampak penambahan periode settlement pada layanan transfer dana. Percepatan SLA sebagai dampak penambahan periode settlement pada layanan pembayaran reguler. Kebijakan sebelumnya penyelesaian transaksi dilakukan maksimal 2 jam masing-masing bank pengirim dan penerima. Kemudian juga peningkatan batas maksimal transaksi yang dapat diproses pada layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler yang sebelumnya 500 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk penyesuaian biaya pada layanan transfer dana yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank atau peserta SKNBI yang sebelumnya dikenakan sebesar 1.000 rupiah menjadi 600 rupiah. BI menyempurnakan layanan SKNBI melalui Peraturan Bank Indonesia No. 21-8-PBI-2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 17-9-PBI-2015 tentang penyelenggaraan transfer dana dan keliring berjadwal oleh Bank Indonesia. Dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21-12-PADG-2019 tentang penyelenggaraan transfer dana dan keliring berjadwal oleh Bank Indonesia. Transaksi di sini lebih besar, jadi secara umum adalah untuk mengefisienkan perlancar transaksi retail. Harapannya tentu saja ini merupakan satu kemudahan bagi penikmat transaksi retail ini dengan lebih murah, lebih cepat, bisa pertransaksinya lebih besar lagi. Ya tentu saja itu tadi, bahwa BI melihat ini adalah satu peluang ekonomi keuangan digital di masa depan itu sangat memegang peran penting. 112 bank sudah menyatakan siap untuk mengimplementasikan di 1 September 2019 ini. Jadi per 2 September akan sudah berlaku kebijakan ini. Masuk bank yang dari luar juga? Iya, masuk bank yang dari luar juga. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Pokok-pokok penyempurnaan ketentuan.